Seorang ibu rumah tangga di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tertangkap tangan saat hendak menyeludupkan narkoba jenis sabu ke dalam melapas kelas 2A Bau-Bau. Paket sabu ini rencananya akan diberikan ke suaminya yang tengah ditahan di lapas karena kasus narkoba. Seorang ibu rumah tangga tidak berkutik saat tertangkap tangan membawa paket sabu yang akan diseludupkan ke lapas kelas 2A Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan modus mengantarkan makanan. Posek Wolio dan Posek Murhum yang mencegat pelaku di jalan Betoambari, Lorong Kuda Putih, Kecamatan Batu Poaro, kemudian menemukan 4 paket sabu yang dibungkus dalam kantong plastik dan disimpan dalam pembungkus rokok. Sementara itu di rumah pelaku, polisi melakukan penggeledahan kembali menemukan satu saset sabu siap edar yang disembunyikan di atas jendela kamar. Dan berhasil diamankan, pada saat diamankan orang tersebut adalah seorang perempuan, seorang ibu yang rencananya akan mengantarkan makanan kepada suaminya yang ada di dalam lapas dengan kasus yang sama, kasus narkoba. Total barang bukti yang diamankan dari pelaku, yaitu sebanyak 5 paket sabu, seberat 3,86 gram, 1 ponsel, 1 lembar kantong plastik hitam, dan 1 bungkus rokok. Pelaku kini diamankan di Polres Bau-Bau dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Lopes, Anews melaporkan.